Intro Hari ini aku telah jatuh cinta Takkan mampu aku menyerangkannya Jatuh cinta kemana-mana Sosok yang sering menjengkerkan aku Sering mengganggu ku Kau permainkan rasa hatiku Namun ini aku berbalik Jatuh cinta dan bernyanyi Makas ya non Kalau gak ada non Kualang balanya saya sudah live lah Makanya bu Hari ini tuh rasa hati-hati Jambret dimana-mana Gila loran kita semua berangkat sama lo Ada yang mau tahu juga kita Ini untuk keperhasilan Remy Dengan keangkutan Ojek 2 Ayo Gila lo ya Jangan lo liat dari luarnya Tapi lo coba dulu Ayolah untuk kebersamaan kita ini Lait banget kopinya Hah? Lo tuh ya so jagoan banget tau gak? Bukannya sekolah maha tawuran Kenapa gak jagain ibu? Aduh sakit kak Lepasin kak Lepasin dulu Lepasin Kak bukan gue yang cari gara-gara Tapi mereka Hei gue gak peduli siapa ingin cari gara-gara ya Mau ikut gue pulang sekarang? Enggak Ikut Buruan Ah Ibu Ibu Eh ibu Ah ibu Malah bisa sakit tuh Jalan-jalan-jalan Tiduran aja Ibu awus Yuk sini yuk Maaf ya ibu Remy kan harus cari uang Biar bisa beli obat ibu Harusnya Tarek yang jagain ibu Ini bukannya dia jagain Malah tawuran Saya malu ibu Dia masuk sekolah Bisa pergi terus Uang sekolah Jadi Tarek pikir Mendingan ngamen Buat nambahin biaya obat ibu Tapi Tarek lo gak ngamen kan? Udah-udah Remy Ibu tuh bahagia sekali Punya anak seperti kalian Kalian tuh sangat berbakti sama ibu Walaupun keadaan kita itu begini Gak punya apa-apa Sampai seumur ini ibu Belum bisa membahagiakan kalian Ibu tuh jangan ngomong kayak gitu Remy janji deh Remy cari uang Biar bisa beliain keluarga kita Terus bisa bawa ibu ke Dokter spesialis Hei ibu Kok belum tidur bu? Gak bisa tidur Ren Di dalam panas Ibu malu sama kamu Malu? Malu kenapa lagi? Ibu gak bisa membiayain kamu sekuliah Padahal kan kamu pengen banget jadi sadrana teknik mesin Yalah bu Remy itu gak butuh kuliah Yang penting nih Remy bisa baca buku dari buku bekas Ilmunya bisa awet sampe mati Iya tapi kamu tuh mati-matian Biayain ibu Kerja keras buat ibu Kamu pernah jadi kasir Terus babysit Sekarang ngejek Untung ada motor peninggalan bapak kamu Tapi untuk kebutuhan kamu sendiri juga gak cukup Ren Gimana ya? Apa gak sebaiknya? Kamu nikah aja ya Ren? Nikah aja ya? Ih gua udah ada aja deh Enggak-enggak gak mau Udah gini aja Ibu gak usah mikirin Ren itu kerjaannya apa Yang penting Uang yang Ren hasil Itu halal Ya? Oke? Kamu nanti gue yang lain Oh iya ibu Yuk Sekarang kan aku punya ibu gunung obat Kenapa lagi? Obatnya habis Padri Ayo dong Kamu kan bisa terobos-obos jalan gitu Papa bisa terlahan Kalau papa gak ada yang terdapat gitu Bisa kacau Pak liat jalannya gak apa? Kira-kira bisa gak kita nerobos-nerobos nih? Pacat begini Biasanya juga papa pake sopi Rame banget hari ini Iya Pak Andung seperti kita itu lagi sakit Masa orang sakit Kasian kan Oh papa Biasa juga kan papa Kalau meeting orang-orang yang nungguin papa Bapak kan bos Sekarang ini meeting gabungan Lima perusahaan Kalau sampai meeting ini berhasil Papa yang akan memilih perusahaan itu Karena papa kandidat satu-satunya Untuk memilih perusahaan Bener pak Bener Bener pak Bener pak Berarti bener Kita punya mobil baru Kamu beli mata duitan bener Ntar papa beliin kamu bajai Bajai oga amat tuh Bapak ayah naik ojek kalau mau Betul juga ide kamu Papa naik ojek aja deh Biar cepet Biar papa gak terlambat Bang 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 Maaf Saya cari tukang ojek Saya tukang ojeknya Bener kamu tukang ojek Nah kenapa Iya gak apa-apa Bisa anterin saya Saya mau ke kantor buru-buru Bisa dong pak Enek Nah tarik lan Gak kan ya Saya mau ngebut Pak pak Mudah aja pundah Maaf Ijindah papa Kira dia pergi juga Halo Halo sayang Halo sayang Kamu terjemput aku dulu kan Iya Iya Tapi aku terlambat ya Soalnya tadi papa minta diantarin ke kantor dulu gitu Terus sekarang kena macet Akhirnya dia tuh Pergi naik ojek Hahaha Papa kamu naik ojek Kok bisa siang Papa kamu kan Kok pake ojek sih Dia tuh takut banget Terlambat ke kantor hari ini Karena ada meeting besar Dan kalau hasil meeting besarnya itu Memutuskan Bahwa dia menjadi pemimpin Dari lima perusahaan Yang merger menjadi satu Itu artinya Mobil baru Untuk padli Apa sayang Kamu udah ketemu baru Iya Aku tambah sayang deh Yang sama kamu Oh Kamu sayang sama mobil aku Iya enggak lah Aku tak sayang kamu kok Yaudah Ternyata aku ya Dah Ceput aku ya Iya dong Pasti aku ceput kamu Terus kamu beli baju baru lagi ya Iya pasti 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 Kamu gila juga ya bawa motornya Untuk jantung saya gak putus Loh Kan apa yang nyuruh buru-buru Makanya saya ngebut Berapa berapa Dua peribu aja pak Pengaris Nih Ambil kembaliannya Makasih ya Makasih pak Eh pak 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 Ini Mendenu dong Resinya Makasih ya Iya pak Hari ini hari yang ku tunggu Ku akan kencang denganmu Berjalan dua-duaan Dengan dirimu Ku coba semua Engger Engger Ku biar cangung di Palu Berjutan Gua Aduh Gila Seri banget ke orang Untungnya gak apa-apa Mata terlalu dengkul kali ya Aduh Dia kesini lagi Dari mana datangnya Hoi Aduh Males deh keurusannya Hoi orang gila Kerun Gila cabut Hoi Eh Eh orang gila Apa sih Nangan gue Gue mau balik Tapi kamu gak bikin balu aku disini dong Ini lampu merah Gue gak peduli Mau ini lampu merah Mau lampu disco Gue gak peduli Selama ini gue udah cukup baik sama lo Tapi apa Lo selingguin gue kan Sekarang Satu gue sinyal Lepasin Sekarang aja lo cewek ya Lo siapa Jangan ikutkan urusan gue ya Gue tau bukan urusan gue Tapi ini urusan semua orang Eh tunggu Tunggu Jatuh cinta Tentu cinta Yaudah lah nyanti aja Gue cuma gak suka aja Ada cewek dipukul sama cowok Jatuh cinta kepadu Gue terima ucupan terima kasih lo Eh tunggu Gue jengkelkan aku Gue cipra Tarik Jatuh cinta dan bernyanyi Jatuh cinta dan bernyanyi ke Madagaskar eh papa kan kita ke Eropa udah sering atupan terus juga ke Amerika udah ke Australia malahan ke Singapura kita hampir tiap hari kesana semakin kita itu banyak rezeki tidak baik kita itu menumpuk harta kan lebih bagus harta itu kita sumakan ke pantai Suha supaya rezeki yang kita dapat itu tidak sia-sia yaudah deh gimana papa ajalah untuk saat ini Mama nurut bersama papa seandainya saya tidak diantar oleh tukang ojek wanita itu mungkin saya akan telat dan tidak mungkin saya diangkat menjadi direktur utama Alhamdulillah akhirnya saya juga beli ibu obat ibu mana ya Ibu 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 bangun 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 ibu aduh 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 rambut depan itu kalau dicabutin tuh bakal nyebabin botakan permainan Jules eh pelan-pelan maaf mas ya Pak saya lagi cari tukang ojek Oh kebetulan Pak saya ojek sinar disini Pak saya ntar ya Pak ya Pak mikir apa-apa bukan itu maksud saya saya itu tadi pagi ada naik ojek disini dan kebetulan tukang ojek itu cewek apa mas-mas ini ada yang tahu mungkin yang Bapak maksud itu si Reni dia itu satu-satu ojek cewek yang ada dalam sejarah projekan disini Pak apa anda tahu rumahnya ayo mari Pak mari mari aduh gajah ibu ibu harus sembuh Bu Ibu harus kuat Reni nggak kuat hidup dan Pak Ibu selama ini Reni kuat karena Ibu ibu iya bu tarik juga sayang sama Ibu tarik janji dia bakal tawaran lagi kok iya ini juga janji ini bakal kerja lebih keras biar bisa bawa Ibu ke rumah sakit Reni ibu sepertinya nggak kuat kamu jaga adik kamu Reni hari kamu juga jaga kakak kamu jadilah kalian anak yang baik dan berguna ibu kok ngomongnya gitu sih ibu memang seperti melihat dua malaikat yang akan menjemput ibu saya yang tadi pagi kamu antar ke kantor dengan ojek kamu saya tadi mencari kamu ke pengalaman ojek tapi kamu tidak ada aku maaf banget kalau Bapak minta kemariannya uangnya udah nggak ada sekarang lebih baik kamu angkat ibu kamu ke mobil saya untuk bawa ke rumah sakit tapi Pak sudah lama kolom dibantu dokter gimana keadaan ibu saya kalau telat sedikit saja saya tidak berjanji bisa menyelamatkan ibu jadi gimana dok kondisinya ibu kalian harus rawat inap disini berhubung kondisinya yang belum stabil rawat inap nah Reni kalian nggak usah bingung nggak usah kuatir semua biaya perawatan ibu kalian sudah saya selesakan maaf Pak tapi nah Reni saya merasa punya hutang budi dengan kamu maksudnya Bapak punya hutang budi sama kakak saya yang bau ini begini ya Reni saya sudah berjanji pada diri saya sendiri saya akan membantu orang yang sudah berjasa kepada saya dan itu adanya pada kamu ini oh iya tadi pada saat saya mencari kamu di penghalang ojek saya dengar dari teman-teman kamu itu membicarakan kamu katanya kamu dulu itu pingin kuliah iya Pak dan kamu nggak tarik kamu katanya juga sudah beberapa hari ini nggak sekolah karena menunggah peng sekolah iya Pak begini aja besok kamu siapkan semua ijasa-ijasa kamu biar asisten saya yang mengurus kamu jadi kamu bisa kuliah dan kamu tarik sekalian besok bereskan semua tunggakan uang sekolah kamu jadi kamu sekolah yang rajin ya jangan bawa seboros lagi bantu kakakmu dan juga ibunya makasih pak saya mandi putih ya 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 ini ya 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 Alhamdulillah Aku selalu lagi, Kak Loh, Bang, berhentinya disini aja Hah? Ini tuh cewek Enggak Enggak Bang gak beri kaget pangkalan ucik Gua itu tiap pagi kuliah disini Nanti abis kuliah baru dingojek Oh, kan ya? Enggak kau permainkan rasa hatiku Namun kini aku berbalik Jadu cinta dan berani Renny, karena kamu kuliah di tengah semester Kamu harus lebih giat belajar Untuk mengejar pelajaran yang tertinggal Karena menurut saya Hasil tes masuk kamu di universitas ini Sudah cukup bagus Kamu bisa mengejarnya, Ren Iya Saya udah giat kok, Pak, belajarnya Siapa perhatiannya? Siap, Pak Siap Eh, ada apa sih? Barang tukang Kamu ojek, emang kenapa? Aduh, aduh Enggak, enggak, enggak Saya minta diantra aja Ayo dong, Pak Ayo, Pak, enggak, enggak Enggak bisa, enggak bisa Enggak bisa, enggak bisa Enggak bisa, enggak bisa Enggak bisa, enggak bisa 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 Semuanya Kamu antrein aku sekarang Terus datang gue Parah, parah Tak pernah ku ketikan Enggak bisa Jadi pacarku Aku Ya Mobil Ya, mobil baru gue Parah Parah Ya, dibawa ke aku Ayo, Pak, Pak, Pak Kejar mobil itu, Pak Cepat, cepat Ayo, Pak Mobil baru gue pas itu Ini dia nih Orang yang nabrak gue Gue kerjain, ah Yang tau rasa Oh Bener dong Kalau nyatir Kamu membunuh gue Gila kali itu orang Parah Sayang, sayang Kamu jangan ngebut-ngebut Gitu dong Ini kan mobil baru Papa aku Belum lunas lagi Oh, jadi kamu bisa Yang mobil kamu Dibanding aku Aduh, kan Salah lagi Kan itu maksudku Aduh, gimana ya Aku tuh kamu Enggak mau Kamu tuh pergi gitu aja Ya Ini mobil belum ada Surat-suratnya Ntar kamu dipenjarakan Aduh, repot dong Tolong ya Sayang Pohon ngebutin sih Tadi Ya udah Maafin aku ya Oh ya Aku gak mau liat kamu Jangan macu yang lain Halo, sayang Masih mau gak Gua ntar lagi Cew Oh, jadi kayak gini kamu Pakai danterin cewe lagi Kok gitu Kan malah lagi kan Bagus Bagus banget Itu tadi kan Udah, udah Gua gak mau dengerin Parah Parah jangan pergi lagi dong Please Sayang Udah, udah Udah, udah Halo, bro Halo, bro 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 Kerennya udah sekolah lagi nih Wah Ya Alhamdulillah cuy Ada yang mau biayin gue sekolah Tapi lu pada tenang aja Gua masih tetap ngamen Ya gak Tersil dong Dari tadi ada yang nungguin lu Hari ini Cetra Hai Pak Rek Apa kabar? Baik Lo udah lamanya nunggu disini Ya, lumayan lah Oh ya Tadi kata temen lu Lu lagi sekolah Lo ngamen sambil sekolah Kalau gue kaya Ngapain sekolah Terus ngapain gue ngamen Mendingan gue di rumah aja Sambil ngumpuin warisan Dari mana datangnya Berbakat Lo nyari gue ada apaan sih? Ya Gue pengen ngajakin lo makan Gue traktir deh Lagian kemarin juga Lo udah nolongin gue kan Gimana? Eh Tapi Gue udah makan Mas kenyang Gimana kalau lo Bantuin gue Yuk Ayo Ya di bengong Ayo Lo gimana sih? Katanya mau ngantin gue balik ke kampus Malah dibawa-bawa kesini Eh Ini tuh ngotor-ngotor gue Terserah gue udah mau kemana Lagian gue udah urusan Selesai urusan Baru lo gue antar Yaudah Sekarang urusan udah selesai kan Sekarang antarin gue balik ke kampus Ayo Belum Masih ada satu urusan lagi Nah ini gimana sih? Abis satu urusan itu selesai Baru lo gue antar ke kampus Iya Beren 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 Segang nih Beren Bu Gimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik Batuknya udah mulai berkurang Kamu gimana? Kuliahnya Baik kok Dosennya juga baik-baik Itu siapa? Teman kamu? Kan siapa-siapa bu Penumpang doang Eh Taruh buahnya disitu Saya Fahadli bu Habis beli ini ibu tadi Buah-buahan Supaya ibu cepat sembuh Ya bu Ya kenapa tuh Ren? Ya ini Ya makin parah dong Ibu terharu Ada Ada penumpang yang mau-mau Bawa buah Ibu Sama mau jenguk ibu Ibu terharu Ren Ya elah bu Gitu aja nangis Terima kasih ya Fahadli Oh iya gak apa-apa Gak masalah Ibu kalau mau lebih juga gak apa-apa Saya enak juragan orang kaya Bu Gak mau aku bakat Kering buah Ya bisa Bocain gue Bocain paling Baik kak Eh Dari mana lo? Ini kak Amin hari ini Untung banyak Nih Gue bawain makanan Kesukaan ibu Wah Baru masuk kuliah aja Udah tempat pacar baru Ih Apaan sih lo maco banget Sampai Asik ya Adela Lo kenapa senyum-senyum? Kita balikin ambusnya babe Oh iya by the way Kita belum kenalan Cepat namanya Ih Gila Lo udah kenalan Lo udah tau nama gue Oh iya Eh Madri Buka topimu Ini dalam rumah bukan kampus Dari mana kamu? Kampus Papa kasih kamu mobil baru Bukan untuk dipinyem-pinyemkan Tadi Farah itu mengantar mobilmu kemari Papa tau Farah itu pacarmu Dan dia sudah kenal baik dengan keluarga kita Tapi ya Mbok Jangan saya enaknya sendiri Pakai mobilnya papa yang masukkan Dia biarin aja lah pak Lagian juga yang minjem itu kan parah Bentar lagi juga dia kan jadi calon mantuk kita Dia biarin aja dipinjemin aja Jadi kenapa sih? Mobil kamu itu belum selesai kreditannya Jadi mobil itu masih kreditan pak Malu dong pak Apa kita tetangga? Katanya seorang pengusaha Uangnya banyak Tapi mobilnya kreditan Oh gak bagus sih Mau beli kredit kak Mau beli cash kak Uang-uang papa sendiri Enggak usah pusing sama orang Selama ini gue belum pernah jatuh cinta sama cowok Apalagi pacaran Sampai akhirnya Gue ketemu sama cowok yang hampir nabrak gue Cowok sekeren Cowok kaya Namanya Fadli Cowok yang satu kampus sama gue Dia bukan tipe gue sih Tapi lumayan juga Tapi gak mungkin lah Dia kan orang kaya Sementara gue Cuma tukang ojek Aku Terlalu suka kepadamu Ayo Wah Fadli Gue harus jual mahal nih Rendy kan? Ya Lo apa kabar? Lo apa kabar? Gue sih baik-baik aja lah Ini Terlalu besar Lu Pak Pak Rit ya? Pak Rit matu kang gorengan di kantin Enak aja loh Fadli nama gue Eh Fadli Oh iya bener Lo itu yang ngaku-ngaku bawahin buahan ke rumah sakit itu kan? Gue ingat By the way Lo sih ngapain? Penyalanganan anak kampus ini? Gue ngejar banget lo Gue kuliah tau gak? Ya Oh iya gue baru ingat Lo tuh kuliah sambil ngojek ya Sorry lah tadi kena bercanda Biasa dikit dong Ibu gimana ibu? Sehat? Udah pulang dari rumah sakit? Baik-baik aja dan Atau aja Ya Sekedar nanya aja Mudah-mudahan ibu lo udah sembuh gitu Bisa minta tolong gak? Nanti pulang kuliah Anterin gue pulang ya Kebetulan gue gak bawa-bawa Oke Oke Tunggu di parkiran Oke Kita ketemu nanti ya Oke Ya Ren Oke Baru pulang namen ya Baru pulang namen ya Iya nih Ayo dong Nyanyi Ngerimamu janjit aku Ayo Ren Enak banget Kok? Rumah lo di restoran? Hehe Sorry ya Rumah gue bukan di restoran Tapi ada restoran di rumah gue Hehehe Canda Apaan? Gue mau kesini dulu Habis itu gue pulang Setelah urusan gue selesai Yaudah deh Mau masuk gue disini aja Ya udah Bentar ya Jatuh cinta kepadamu Rasanya banget dikerjain deh kayaknya Terus gimana nangsi perut gue nih Maper banget lagi Maaf, Mak Mbak Renny ya Emangnya kenapa? Ada yang menunggu Mbak di dalam Silahkan masuk Cinta dan bernyanyi La 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 Aduh Lo gimana sih? Katanya ada urusan kok malah makan Lo bayarnya deh gue pulang Hehehe Lo kok sewek sih? Diam, diam, duduk, 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 santai Santai, santai ya Duduk manis, tunggu makanan Nanti makanan datang sendirinya Oke Kurang enak apa tuh? Lo tadi ada urusan apaan? Nih urusannya nih Disini nih Masa lo gak lapar Masa lo gak lapar Masa lo masuk yuk Eh Apa? Itu kayak si Fadli deh Terutama Fadli sih Gue masih tukang ojek itu Ah Banget Coy mau apa sih? Kok gue inget dia terus ya? Kok gak malu jalan sama gue? Gue kan tukang ojek Gue anak-anak kaya Sampai pagi menjelang Mangatkan cintaku Gue tuh selalu kagum Sama cewek yang suka kerja keras Gak selalu sih Baru-baru ini aja Dan tidak gengsian Seperti kamu Baru-baru ini aja Gak yang hebat Dengar Keras Gak 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 Farah, kamu kok tunggu, Ben, pagi-pagi dari kampus? Farah, Farah, Farah. Biasanya mencari sayang, terus nggak jemput lagi. Oh, iya, iya, Farah. Eh, sayang, bukannya gitu. Papa tuh sekarang bikin peraturan baru. Mobil cuma bisa dipakai cuma Sabtu dan Minggu. Karena alasannya penghematan BBM non-bersubsidi. Karena BBM mahal lah, apalah. Yaudah, gini aja. Aku kan bawa mobil. Kamu telpon sama aku ya? Oke. Eh, aduh, sampe lupa. Aku tuh banyak tugas, tugas kelompok lagi. Harus diserahin Minggu ini. Jadi sorry ya, saya ngelain kali aja ya. Yuk, terserah. Fadli! He! Ngapain lu cegat-cegat gue? Gue hajar lo ya? Iya, marah-marah. Harus itu gue yang marah. Eh, asal lo tau ya, Gue ini ceweknya Fadli. Dan gue gak suka liat nge-deket sama Fadli. Gue inget. Lo itu cewek yang bawa kabur mobilnya Fadli, kan? Iya lah, punya bakat maling. Udah, asal pengen ngatain gue maling lagi. Eh, lo gue liat sekali lagi dekat tim si Fadli itu ya. Lo rasain akibatnya. Ih, emang lo pikir gue tokus sama lo? Fadli ngejar-ngejar gue, bukan gue ngejar-ngejar dia. Eh, Tuan. Lo ngapain bawa-bawa nama gue? Lo ngomong sama siapa sih tadi? Ya. Fadli, Fadli, Fadli. Berasa terkenal nih gue. Eh, yaudah lah. Antara gue balik ya. Eh, yaudah. Sini, Minggir, Minggir. Gue yang bawa. Sini, sini, sini. Sini, sini. Sini, sini. Sini, sini, sini. Minggir. Hari ini hari yang ku tunggu Ku akan kencang denganmu Berjalan dua-duaan Dengan dirimu Ku coba semua baju Baruku biar cantik Datangmu Berjuta rasa di dada Sehingga langitku Rasanya cinta Apa yang mana? Halal dua-duanya Tenang aja Dari mana datangnya Tenang, bener, tenang Oke, udah gak minum dua lebaran aja Ya, gak, gak, gak Udah so jair gitu sih minumnya Minum lagi kayak tadi Gak apa bangun Emangnya kalau kita jalan berduaan Gak ada yang marah ya? Siapa yang marah, Renny? Oh, Farah Maksud lo Farah Iya, emang dia pacar gue Dan Iya, gue mau sayang sama dia sebenarnya Tapi kadang-kadang dia tuh suka so tau tau Gak banyak ngatur Dan Makin kesini makin semena-mena Mobil baru gue aja tuh Langsung dipake jalan-jalan sama dia Gue sekarang udah gak takut lagi sama dia Sekarang Gue Mau Tinggalin dia Beda sama lo Lo tuh gak manja Lo tuh berani tau gak Ngadepin kenyataan di dunia ini Iya Dunia yang keras ini Paniruan nyuruh dateng ke kantor Ada apa ya? Aduh, gue ada urusan mendadak lagi Harus pergi sekarang juga Gue mau pergi kemana? Hah? Yang kapal sakit? Hmm, bukan Nah, Tarek Tarek berantem lagi ya? Bukan juga Mau kemana? Pokoknya ada urusan lain deh Mau tau aja Gue cebut ya Nih, pegangin Ini bayarin Dadah Ren, lo mau kemana, Ren? Iii, ah paham Gue ikut ya, Ren Udah gak usah-gak usah Ren Ya dia per Ren Ren Woi Gimana kabar kamu? Ibu kamu juga Tarek Alhamdulillah sehat, Pak Cuma ya gitu Ibu mah suka batuk-batuk Bistir gitu sih Dengar kabar buruk sedih Dengar kabar baik sedih Sedih terus kayaknya Bagaimana kuliah kamu? Lancar? Terus sekolah tarik gimana? Alhamdulillah semuanya lancar Kan saya janji Saya gak akan kecewain Bapak Yang udah biayain kuliah saya Saya tuh ingin mengenalkan kamu Dengan anak saya Tapi Tadi dia keburu pergi Katanya sih ada urusan dengan temennya Sebenernya dia tuh satu kampus sama kamu Oh iya Bapak gak pernah cerita sebelumnya sama saya Saya ini kan orang sibuk Jadi belum sempet cerita apa-apa sama kamu Kamu kalau perlu sesuatu Kamu jangan sungkan-sungkan Kamu telpon atau SMS saya Ya udah deh Pak Saya pergi dulu Siang Pak Andaikan saja Saya bisa punya menantu seperti Reni Loh Tadi bilang gak balik Sekarang kok balik Ladi dia tinggalin temen Pasti kamu ribut sama pacarmu Enggak Pak Udah lah Gak usah bahas-bahas farah lagi Berarti kamu sudah putus dong sama dia Ya gak juga Cuman lagi malas aja ketemu sama dia Ya gimana sekarang Udah-udah gak usah dibahas Oke Sebagai laki-laki Seharusnya kamu itu harus membuat satu keputusan yang tegas Jangan suka menggantungkan masalah Maksud Papa apa sih? Ya maksud Papa Putusin aja dia Ya udah deh Pak Fadli akan mutusin Farah Demi kebaikan Fadli sendiri Coba kamu tadi datang ke Atalabat Papa akan kenalkan kamu dengan seorang cewek yang cantik Bulat Rajin Ya jaman Siti Nurbayang Ajin nih jodoh-jodohin kamu Iya dikasih tau Fadli bisa nyari sendiri ya Ya tak pasti cocok Kamu gimana aja sih Kamu seorang nelfon jarang Baik sama aku gak pernah dijawab Aku tangan sama kamu Ya sorry Tugas kuliah aku banyak Bentar lagi ujian akhir Iya aku ngerti Tapi gak sedangnya bisa main aku dong Ini malah main sama cewek kampung itu Farah Kamu jangan sembarangan ngomong Reni memang tukang ocek Tapi dia tuh cewek mandiri Dan gak suka ngeluh kayak lu Kok kamu ngebelain dia sih? Emang kelebihannya apa disebening aku? Aku tuh sayang sama kamu Ya tapi belakangan ini perbedaan kita makin banyak Dan perasaan kita adalah seperti dulu lagi Enggak kok Aku yakin kok Pasti Pasti bakal ada jalan keluarnya kok Pasti hubungan kita bakal baik Dan aku janji Aku bakal mandiri Dan gak bakal ngeluh lagi Sama seperti cewek kampung itu Farah Denger ya Reni seperti itu karena sifatnya begitu Bukan seperti kamu Ingin dicintai Tapi ini lo sifat orang Tapi dia tuh miskin Dan gue tau Pasti jepe yang ngerebut harta lo Perlaluan Sekarang kita lihat Siapa yang mantel ya nisdius? Hah? Siapa yang mantel ya? Semuanya sekarang kamu jangan ikuti Nggak boleh Fadli 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 Saat seharilah Kau ingin jadi kekasihku Baiknya bertemalah saja dulu Untuk mengenalku Bukan aku tak suka Kamu Ataupun ku tak mau Dengamu Aku hanya Ingin mengenalmu Lebih dulu Yang pink Masa selogit Aku Terlalu Aku tuh Nggak pernah Nggak pernah saya Sain es krim saya lagi Masa Sudah dapet Ih Bercanda Saya tunggu Woi Kalau lo berani Jangan main keroyokan Siapa yang berani Kucampur urusan gue Tarek Kupra Lo makin jelek aja Apa kabar lo? Baik Eh Makin alih Sidra Ini Kupra temen waktu SD dulu Halo Hei Sidra Kupra Tidak jangka Lo dapat jantik ini Woi Woi Daudah 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 Mendingan sekarang Kita raya Yang tertunggu kita ini Setuju Rek Tos Tos Ayo, aku diantar, yuk. Enggak, bukan yang itu. Saya cuma mau nanya, kenal sama Reni nggak? Ketan ojek juga. Oh, si Reni. Iya. Kenal saya. Iya, Reni aku lihat di sini, ya. Iya, iya. Kenal, ya. Emang punya utang sama si Reni? Belum dibayar ya, ojeknya. Eh, nggak juga gitu kali. Cuma nanya doang, Reni di mana? Oh, ayo, saya diantar. Hah, benar nih? Ayo, iya. Tahu, benar, tahu. Iya, iya, iya. Utang! Kunci 12, kunci 12. Mana buruan? Tadi, aku sengaja beli bunga itu. Habisan, aku kukang bunga, maksa-maksa aku. Padahal aku nggak mau, cuman gimana ya? Isian gitu. Terus aku tuh pikiran buat kamu aja ya. Tahu, 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 Tahu. Hmm, so sweet. Janganin mimpiku, Buatlah ngelam hidupku, Sampai pagi menjelam. Ren, sebenarnya... Sebenarnya gue tuh agak berlebihan gak sih ngasih lo bunga itu? tapi intinya sih gue ikhlas gue gak ngarepinin baran apa-apa ya iyalah gue tau lo ikhlas mungkin kalau harganya 100 ribu baru lo gak ikhlas maksudlah buset malu deh gue kok bisa ya gue lupa nyambut harganya kenapa sih biasa aja kali gue tau kok ikhlas atau ngare seseorang itu bukan dinilai dari harga bunganya tapi dari niatnya hari ini aduh kok gue jadi so romantis segini sih jatuh cinta kepada kamu sosok yang sering menjengkelkan kenapa teman-teman gue sakit rem gak apa emangnya kalau kita jalan berduaan gini gak ada yang marah marah gitu gak bakal cemburu jatuh cinta dan namanya juga jalan berdua gak ada yang tau jalan bertiga terus kita berdua-duaan pasti yang akan tuh marah jatuh cinta dan jadi dirimu ya orang yang tak pernah ku bayangkan tak pernah ku mintikan bisa jadi pacar ini pohon apa ya Silahkan Tuan Putri Terima kasih Malam ini aku berniat untuk menyatakan Apaan sih lo? Eh, gak apa-apa Semoga tanganku berjodoh untuk bertepuk Dengan cintamu Aku jatuh cinta kepada dirimu Orang yang tak pernah kubayangkan Tak pernah kumitikan Untuk bisa jadi pacarmu Aku jatuh cinta kepada dirimu Orang yang tak pernah kubayangkan Tak pernah kubayangkan Untuk bisa jadi pacarmu Aku jatuh cinta kepada dirimu Orang yang tak pernah kubayangkan Ren Kenapa? Lo sakit? Enggak sih Gue cuma bingung Bingung kenapa? Tapi lo jangan tersinggung ya Selama ini gue bergaul dengan kalangan atas Bisa dibilang semua kemauan gue bisa terpenuhi dalam sepetika Apa yang gue mau bisa gue dapat Tapi menurut gue itu bukan kehidupan nyata Itu cuma kehidupan semua Gak seperti kehidupan lo gitu Lo harus ngebayarin uang kuliah lo sendiri Sekolahnya tarik Bahkan pengobatan ibu lo sendiri dibebaninnya ke lo Sampai-sampai lo ngerjain profesi seorang lelaki Ojek Sebenarnya sih Kok dipikir-pikir pakai logika? Gak mungkin lah Gue bisa biayain Selatarek Obat ibu Dan semuanya Cuma dari hasil mati Maksud kamu? Dari dulu sebenernya Gue pengen banget Jadi sarjana teknik mesin Tapi ya Cuma angan-angan aja Semenjak bokap gue meninggal Gue usaha segala macam Sampai akhirnya sekarang dia tukang ojek Untuk menunggumu Suatu saat gue ketemu sama seseorang Yang ngerasa dia Nyehutang budi sama gue Akhirnya dia Biayain kaget Ren Itulah arti kehidupan sejati Sampai ada orang Yang mau Yang mau ngebiayain semua keperluan kebutuhan keluarga lo Artinya kamu layak Layak karena kebaikan dan keteguhan hati kamu Makasih ya Makasih ya Makasih ya apa Ya Nggak apa-apa as Menjak ada lo Hari-hari gue lebih bahagia aja Ini Oke 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 Gue ngerti gue ngerti Ya udah kalau gitu Gue jemput lagi besok ya Eh nggak usah deh Soalnya besok lah Puliah Mau ngojek aja Yaudah, salam buat ibu ya Yaudah, salam buat ibu ya Yaudah, aku, aku hanya ingin selalu bersama Yaudah, kita cabut deh Kamu kalau kesih senyum-senyum seperti itu Senyumnya bagi ibu dong Nih Pasti kamu sedang dilanda asmara yang menggebu-gebu Kamu sedang jatuh cinta kan? Ibu, pangsi ibu Kasih tau dong cowoknya siapa Ibu udah kenal kok, ibu Ibu ingat gak? Waktu itu kan aku jenguk ibu di rumah sakit sama cowok tuh Nah itu cowoknya Oh yang namanya Farid Kok Farid sih? Fadli? Oh iya, Fadli Eh, Rani kamu kan tukang ojek Kamu tuh gak boleh pacaran sama penumpang Emangnya kenapa? Boleh-boleh aja dong Emang dia orangnya gimana dong abisnya? Ya gak? Tapi kamu harus cari pasangan yang baik ya Pasangan yang baik itu baik sama kamu Tapi baik sama ibu juga Ya, lebay-lebay mulai Panas ibu ah, pakai sedih-sedih segala Orang jadian aja belum Tadi Pak Nirwan datang ke sini Dia bilang dia mau ngajak kita jalan-jalan Piknik Oh ya? Kamu harus ikut ya Kita beruntung banget ya bu Bisa dipertemukan sama Pak Nirwan yang hatinya baik banget Iya, mudah-mudahan dia baik terus sama kita Juga sama semua orang Ya Bukan senyum-senyum lagi Far Lo tuh kenapa sih? Dari kemarin cemberut terus Mau sih Farah Bentar Tua sebelum waktunya Baru tau rasa lo Iyi, lo berdua kenapa sih? Gue tuh lagi sakit hati Gue gak ada bantuin Farli sekarang udah ngangkat lagi telepon gue Lumayan pun juga kayak gitu Tapi parah lagi Sekarang dia sering pulang bareng Nama si Reni Ojek kampungan itu Kesel Terima kasih Tarak, kita kan merasa ini Maaf Pak Nirwan, saya sudah lama tidak makan seperti ini, ini enak sekali. Dulu waktu almarhum bapak anak-anak ini ada, saya juga tidak pernah dibawa makan yang seperti ini. Besok-besok, boleh ya Pak, kita makan ke restoran yang lain lagi? Iya Pak, itu pasti Ibu, pasti. Saya akan mengajak Ibu Tarik juga Rani, untuk sesering mungkin makan di restoran bersama saya. Karena kalian semua ini saya sudah anggap seperti keluarga sendiri. Dan saya juga merencanakan akan memperkenalkan putera tunggal saya pada Rani. Saya sekeluarga mau ucapin terima kasih ya, selama ini bapak sudah mau biayain kehidupan keluarga kita. Saya ngerasa punya utang budi. Nah, udahlah, tidak usah dibahas. Kita ini hidup sering tolong-menolok. Pak, sebenarnya saya ngerasa enggak enak banget. Bapak sudah bantu keluarga kita lebih dari cukup. Saya itu melakukan semua itu dengan ikhlas. Tarik! Coba kamu lihat, kamu beli apa? Banyak, cek. Dan saya itu bangga. Seorang anak perempuan yang tegar menghadapi kehidupan kota yang besar dan kejap seperti ini. Dengan kehidupan kalian yang pas-pas itu. Saya jadi ingat almarhum bapak saya. Kalau dia masih hidup, dia juga suka motivasi saya ke yang bapak lakukan sekarang. Biar saya kuatlah jalanin hidup. Saya berharap kamu bisa menjadi anak saya. Ya, sias, 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 sias. Gue dapet nih, akhirnya. Hari ini hari. Ya Allah, ternyata Ibu baru sadar kalau kamu itu ganteng sekali. Ah, Ibu bisa aja sih. Lihat sih, Jitra. Kamu sekarang nggak malu kalau jalan sama Tarik. Dia itu, kalau dulu itu dari ujung kaki sampai ujung rambut, mukanya baju, semua kusut. Sekarang kamu nggak malu kalau jalan sama dia. Ya, Ibu, kalau gitu, berangkat dulu Ibu ya. Iya, iya. Oke. Ya, aku balik. Ya ampun, itu Reni. Reni, kamu cantik banget, Reni. Reni. Ya ampun, Reni. Alhamdulillah. Ternyata Ibu punya anak cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Mungkin kan Ibu yang cantik ya. Muter, muter. Kamu muter, muter. Cantik ya, Ibu. Ya, cantik. Ya, cantik. Apa, Ibu? Nggak apa? Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Fadu. Ibu, kelihatan cantik banget hari ini. Nggak, Nih. Rasanya cinta. Rasanya cinta. Bisa kutahami. Dari mana datangnya. Pak, lihat, Pak. Papa selingkuh, kan? Mau ngomong apa? Papa udah nggak bisa ngomong apa-apa, kan? Ini bukti udah di tangan mama, Pak. Papa yang bener-bener kelewatan, ya? Hebat ya, Pak, ya? Jabatan baru jadi selingkuhan baru. Oke gitu, Pak. Mama, ma. Tunggu, Papa jelaskan dulu. Udah nggak ada lagi yang ini perlu dijelasin. Sabar, Ma, sabar. Udah nggak ada sabar lagi, Pak. Mama tidak kesal sama, Pak. Mama labrak. Mama labrak perempuan itu. Mama, ma. Tunggu, Ma. Ma. Kayaknya Fadli mau nyatain cintanya ke gue, nih. Ren, aku tuh suka banget liat kamu pakaian seperti ini. Kayaknya lebih feminim gitu. So feminim. Saja. Dan aku pikir-pikir, kamu kayaknya layak. Buat jadi... Tunggu, ya. Tunggu, ya. Yang kemana-mana. Tunggu, ya. Halo? Ya, Ma. Iya, aku lagi makan sama Reni. Di kafe langganan kita itu. Ya? Bener? Ya udah, aku tunggu, ya. Dan Mama. Mama katanya mau nyusul ke sini. Ya, kemarinnya kamu, ya. Terus tadi? Ya, ampun. Gue lebih lah. Gak usah bu. Ren, aku harus terima telfonin di bentar, ya. Aku selesaiin sekarang juga. Aku selesaiin. Oh, sayangku. Jangan terlupa aku terimamu dan ceritamu. Apa Allah? Kan gue udah bilang sama lo. Hubungan kita udah selesai. Jadi tolong jangan ganggu kita lagi. Kamu pasti lagi sama si Reni, kan? Darli, aku laku ini semua karena aku sayang sama kamu. Aku gak rela kalau si Reni mbohongin kamu. Maksud kamu apaan sih, Far? Kamu perlu bukti. Aku kirimin foto. Maksud kamu apaan sih, Far? Kamu tahu siapa yang kamu perlu? Tentu. Pan Girwan. Betul! Dan itu papa aku! Kata Farah, benar. Kamu tuh cuma cewek kandu yang mau ratin orang kaya, termasuk papa aku. Enggak, enggak. Kau usah jelasin apa-apa. Gue gak habis pikir apa yang ada di otak lo. Kau lo begitu sama gue. Kau lo bisa bohongin gue. Kau kira benar lo emang layak buat jadi pendamping gue. Kata lo ngancurin keluarga gue. Mama, Mama, udah, Mama, jangan. Diam. Jadi ini, jadi ini. Kau wajib anak suami saya. Hah? Kamu tuh gak tahu diri, tahu gak? Kamu habis warna suami saya. Terus sekarang kamu pacar dengan saya. Benar-benar kata maaf kamu ya. Sekarang anak saya yang bisa maaf, Pak Salim. Benar-benar, benar-benar. Dia benar-benar kata diri kamu ya. Fadli. Fadli, perempuan kayak gini yang kamu suka. Kamu tertarik dengan perempuan kayak gini. Mata kamu seperti mana. Awaslah kamu ya. Jika. Apa-apa? Remy, Remy. Apa, Pak? Remy, Remy. Bindari lah. Pulang, pulang. Enggak. 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 Lu diri orang. Pulang. Pulang. Fadli, pulang. Baiknya berkemala saja dulu Tuh mengenalku Bukannya ku tak suka kamu Ataupun ku tak mau denganku Aku hanya ingin mengenalku Lebih dulu Oh, oh, ya Ma Tolong dengarin penjelasan Papa dulu Remy itu sudah sangat berjasa Dalam usaha Papa sekarang ini Fadli Tunggu dulu Mama Fadli Apa yang kalian lihat di foto itu Memang benar adalah Papa Papa lagi foto berpelukan dengan Remy Semua itu Papa lakukan Karena Papa sudah menganggap dia itu seperti Anas Bisa aja Cari-cari alasan aja terus Berkelit aja terus Sudah jelas-jelas di foto itu Papa lagi pelukan sama Remy Oke, oke, oke Papa memang salah Karena Papa belum menjelaskan semuanya kepada kalian Fadli Kamu ingat Di saat Papa akan mengadiri rapat penting di perusahaan Jalanan macet Dan saat itu kamu yang ngantar Papa Akhirnya apa? Papa pakai ojek kan? Iya Kamu tahu siapa yang tukang ojek Enggak Dialah Remy Remy? Iya Makanya Papa itu merasa hutang budi sama dia Papa akhirnya apa? Membiayai dia kuliah Membantu keluarganya Jadi Waktu Fadli ke kantor Papa Terus Papa bilang mau kenalin Fadli ke cewek kenalan Papa Cewek itu Cewek itu Reni, Papa Iyalah dia Dia cewek baik-baik Pak Padli harus pergi Padli 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 Udah gak ma Mama jangan gitu terus dong Katanya kita akan kepada Raskar Ayo Ayo Ketemu sama orang yang gak travel sama lo Lo dihina Dilecehin tau gak Tapi Kamu apain sih menantar kesini? Projek Eh Yang Bukan dia Tapi lo Ren Ren Gua mau ngomong sama lo Gua mau minta maaf Mau ngapain lagi sih lah Iya gua mau ngomong perbaiki keadaan Ren Bukannya kita udah gak ada urusan ya Ren 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 Kita waktu sebentar aja Gua mau minta maaf Rang 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 Hari ini aku telah jatuh Gapain sih yang ngeri ujar gua Gua itu Cuma cewek matre Yang bisa melotin harta orang lain tau gak Ren Ren Tunggu dulu Ren Gua tau lo pasti sakit hati Karena nyokap bokap gua udah makin-makin lo depan umum Udahlah Udahlah Lupain aja gue Mending lo kejar Farah tuh Yang cintanya lebih besar daripada cinta gua gak lo Hah Berarti Lu cinta sama gua juga Hah Apaan Lu ngapain gua Kau gak denger Udahlah Ren Gua mau minta maaf atas nama keluarga gua Nama gua di keluarga lu udah jelek Lupain gua aja Terserah deh Kalo cinta lu gak sebesar cintanya Sarah Gak masalah Karena gua Cinta sama lu Gua Gua sebenernya juga Gua cinta Gua cinta Gua cinta Gua cinta Gua cinta Mau banget ya Gara-gara aku Tandi masuk rumah sakit Kamu jangan menyalahkan diri gua sendiri Semuanya adalah salahnya papa Ibu minta maaf ya Soalnya ibu teh udah marah-marah sama kamu Udah maki-maki kamu Ibu teh terlalu percaya sama omongan orang Padli tidak papa Dia hanya kena geger otak ringan Dan itu kita sudah bisa atasi Bentar ya dok Gak akan kenapa-kenapa Saya tuh gak akan Ada efek samping itu Malu dong depan banyak orang Adli maafin mama ya Papa juga minta maaf Tapi kamu jangan nyebut-nyebut lagi Papa mama nih Pa Cinta itu kan perlu pengorbanan pa Padli Tadi sayang kamu Kamu kenapa? Kamu lo hati banget sama kamu Enggak, gak apa-apa Kau ingin jadi kekasihku Ini semua gara-gara dia Eh jangan main saya asal nudu ya Ini tuh gara-gara kamu Karena nyebarin berita yang jelek-jelek Jadi semuanya kayak begini Mama mau yang terbaik buat kamu Ya Tawa aja mama Apapun ku tambau Tengamu Tren Sebelum kecelakaan Aku pengen tau deh Sebenernya kamu mau ngomong apa sih Aku tau Kamu mau bilang kamu cinta sama aku Aku juga cinta sama kamu Menunggumu Karena rasa sayangku Ini terlalu besar untuk Hei mama kenapa lagi tuh mama kamu Hei Iya sakit lagi dong Ibu bahagia Lihat karir itu kembali Oh sayangku Jangan kulupaksa aku Terimamu dan cintamu Nah viduh Tapi kakiku sudah enakan Aku curiga nih Tren Aku tuh udah lama banget Gak ngerasain Kebahagiaan seperti ini Padli Kebahagiaan yang kamu rasain sekarang Butuh pengorbanan yang besar Sama aja Kayak pengorbanan yang kamu lakuin Untuk mendapatkan cinta seorang tukang ojek Ini apa sih Apa sih Ehnya itu yang aku suka Hari ini hari yang kutunggu Ku akan kencang denganmu Berjalan dua-duaan Dengan dirimu Ku coba semua baju baruku Biar cantik di depanmu Berjuta rasa di dada Segingalah itu Eh Bapak Harusnya gak bilang bilang Kalau mau foto Bilang dong Biar makeup dulu Sekali lagi Sekali lagi Malam 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 Ayo Ku bagai rasa Yang ada di hati Ku dalam hati Asalkan Ku rasakan cinta Inikah Rasanya cinta Terima kasih Terima kasih.